Uh, kita harus tahu bahwa telinga wanita adalah bagian tubuh yang sangat sensitif. Gigitan ini langsung membuat tubuh Mulan tegak dan amruk. Sangat nyaman, sangat hangat, dalam keadaan mabuk, Mulan bergumam sambil melamun, pegang aku rat-rat, bunuh aku. Mari kita ubah permainannya, dengan begitu kamu tidak akan bisa mengerahkan kekuatanmu, usul Chen Jiu. Mulan benar-benar patuh, dan keduanya berdiri bersamaan. Di antara bunga-bunga, di bawah sinar bulan, Mulan mengenakan jubah putih, tampak suci, murni, dan sangat mulia. Dia sempurna dan tanpa celah. Dia adalah peri yang turun ke dunia fana. Dia tidak memakan makanan dunia fana. Dia murni dan tanpa cacat. Namun, pada saat ini, wajah peri sempurna memerah. Dia sangat menawan. Uhuh, tubuh peri yang indah dan lembut itu terus bergetar. Seluruh tubuhnya setengah bersandar pada pohon kecil, bergoyang seolah-olah dia akan jatuh. Ekspresinya tampak gugup, kesakitan, dan bahagia. Itu membuat orang sulit mengetahui keadaannya saat ini. Bang, bang, melihat ke belakang, ternyata ada seorang lelaki kuat dan sakti di sana yang tanpa ampun menabraknya. Kecantikan seperti peri ini akan segera hancur, membuat orang merasa kasihan padanya. Mulan, bagaimana perasaanmu? Chen Jiu bertanya dengan bangga sambil berusaha keras. Gunakan lebih banyak kekuatan, gunakan lebih banyak kekuatan, pukul aku sampai mati. Keadaan Mulan saat ini gila. Jika dia ada di luar, tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah peri yang mengajar kelas di siang hari. Haha, Chen Jiu sangat bersemangat. Dia menggunakan kesempatan ini untuk dengan kejam melanggar peri cantik itu, dan akhirnya menghancurkannya sepenuhnya. Dia jatuh ke tanah, tanpa sedikitpun kekuatan. Mulan, kamu pasti lelah. Ayo kembali ke rumah untuk beristirahat, Chen Jiu dengan ramah menggendong Mulan dan hendak kembali ke rumah. Tidak, jangan kembali, aku masih ingin. Mulan takut, takut dengan perasaan kesepian itu. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilangkan perasaan itu sepenuhnya. Eh, dan Chen Jiu terdiam, karena di bawah pengaturan Mulan, dia duduk kembali di kursi batu, dan Mulan duduk di pelukannya, menghadapnya. Keduanya tidak banyak bergerak, mengagumi Bulan dan menyanyikan lagu bunga, mengobrol dan menikmati kebersamaan satu sama lain. Kebahagiaan tanpa akhir memenuhi hati mereka, dan itu sangat mengharukan. Saat-saat bahagia selalu singkat, melihat Fajar telah menyingsing, mereka tidak punya pilihan selain bangun, membereskan, dan mempersiapkan kelas. Mulan hari ini tidak terlambat. Sebaliknya, dia lebih lembut. Para siswa menyukai Mulan seperti ini. Mereka menyukai perasaan mudah didekati seperti ini. Melihat langit kembali gelap, ceramah terakhir akan segera berakhir. Semua orang memandang Mulan dengan sedikit enggan. Mereka sangat menyayanginya. Peri suci, kami tidak tega berpisah denganmu, banyak siswa mengungkapkan pikiran mereka. Murid-murid, jangan khawatir. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan tetap kembali untuk mengajarimu. Mulan menghibur mereka, sengaja atau tidak sengaja melirik Chen Jiu. Ah, peri suci sedang melihatku. Dia pasti menyadari ketampananku. Zhang Xinran langsung merasa sangat bangga. Apakah menurutmu peri kulit babi itu akan tertarik padanya? Wang Bao berkata dengan wajah penuh ketidakpuasan, peri itu pasti menyukai sikap dinginku. Sial, peri suci pasti tertarik dengan aura mendominasiku. Zhang Ku Wang juga mengira itu adalah cinta yang tak berbalas. Ah, mungkinkah peri menyukai perasaan melankolisku? Meski aku menyembunyikannya begitu dalam, tetap saja ketahuan. Keberuntunganku dalam cinta sungguh bagus. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menghentikannya. Li Xiaoyao berkata dengan wajah penuh narsisme. Bosmu sudah datang. Bagaimana mungkin giliranmu? Chen Jiu tersenyum dan berkata dengan wajah penuh percaya diri. Sialan, bos, kamu sudah cukup baik. Peribahkan tidak mengizinkanmu masuk ke pintu, dan kamu masih ingin menyombongkan diri. Siapa yang akan percaya padamu? Keempat orang itu secara bersamaan memandang rendah dirinya, membuat Chen Jiu merasa sangat tidak berdaya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang percaya kebenarannya. Dia tidak punya pilihan selain tetap bersikap low profile. Peri suci, semoga perjalananmu aman. Kami akan menunggumu kembali lain waktu, banyak sekali siswa yang mengantar Mulan pergi saat dia meninggalkan kelas. Tidak, kamu harus bekerja keras untuk dipromosikan dan pergi ke sekolah inti untuk menemukanku. Mulan melihat ke belakang dengan sedikit rasa genit di matanya, membuat banyak siswa laki-laki tidak dapat melupakannya selama sisa hidup mereka. Ini, Chen Jiu tertegun. Hanya dia yang tahu bahwa kata-kata Mulan pasti ditujukan untuknya. Untuk sesaat, kepercayaan dirinya sangat kuat. Chen Jiu merasa bahwa jalannya untuk mengejar Mulan mulus. Selama dia berhasil dipromosikan, dia pasti akan berubah pikiran. Bos, ayo kita pergi. Demi kepergian peri suci, jangan pulang sebelum kita mabuk malam ini. Zhang Xinran dan keempat orang lainnya segera menarik Chen Jiu dan menyarankan. Apa? Minum? Aku tidak punya waktu. Chen Jiu hampir meledak. Ini adalah malam terakhir kebahagiaannya. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk minum bersama sekelompok bujangan? Bos, sudah cukup. Kau tidak akan bisa mengejar peri suci. Jangan buang-buang energimu. Selain itu, bahkan jika kau dipanggil oleh peri suci, ketika Kaisar mengetahuinya di masa depan, dia bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Bersikaplah realistis. Lebih baik kau minum bersama kami. Wang Bao menasihati dengan ramah. Demi keselamatan bos, kita tidak bisa membiarkannya dalam bahaya sendirian. Kau harus tahu bahwa wanita adalah sumber masalah. Sejak zaman dahulu, banyak pria yang mati di atas perut wanita. Li Xiaoyao menyarankan dengan tegas. Ayo, bos. Ayo minum. Kita bersaudara seumur hidup. Begitu saja, Zhang Kuang dan tiga orang lainnya menyeret Chen Jiu dengan paksa. Sial. Chen Jiu benar-benar ingin menghajar mereka beberapa kali. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah anggota timnya. Dia benar-benar tidak bisa bersikap kasar kepada mereka. Dia tidak punya pilihan selain minum bersama mereka selama beberapa jam. Pada akhirnya, dia menggunakan alasan pergi ke kamar mandi untuk menyelinap pergi. Kenapa kamu sangat telat? Begitu dia tiba di halaman kecil, Mulan menatapnya dengan tatapan mencela. Dia mengendus hidungnya dan mengeluh, mengapa kamu minum begitu banyak anggur? Ah, aku terpaksa minum oleh mereka. Semua orang tidak tega meninggalkanmu. Aku semakin tidak tega meninggalkanmu. Chen Jiu memanfaatkan alkohol dan mengaku lagi. Chen Jiu, ikut aku masuk. Mulan tidak berkata apa-apa. Ia menatap Chen Jiu dan berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, udaranya hangat. Mulan berdiri diam dan berbalik. Tiba-tiba, dia berkata dengan tegas, Chen Jiu, jika suatu hari aku berubah menjadi iblis, tolong bunuh aku. Tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membangunkanmu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya dan membujuk lagi, karena kamu tahu itu berbahaya. Mengapa terus berkultivasi? Beri aku waktu. Aku akan memberimu teknik yang akan membuat para dewa cemburu. Tidak perlu menghiburku. Aku harus mendapatkan kekuatan seperti itu. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan ragu. Mulan berkata dengan tegas, jika kamu tidak membunuhku, kemampuan apa yang kamu miliki untuk menyelamatkanku? 172. Kemampuan apa? Chen Jiu tersenyum dan segera melepas celananya. Lihat apakah itu bisa menyelamatkanmu. Dasar kau mesum. Mulan sangat marah hingga ia merasa malu sekaligus marah. Melihat benda besar itu bergoyang, jantungnya berdebar kencang. Ayo, peri paling suci di Akademikian Kun kita, cepat berlutut di depanku dan biarkan aku menyelamatkan jiwamu. Chen Jiu kemudian melambaikan tangannya dan berteriak tanpa basa-basi. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, Mulan pasti akan marah besar dan membunuh mereka. Namun, orang ini adalah Chen Jiu, jadi situasinya sangat berbeda. Uh, kamu benar. Itu mungkin benar-benar bisa menyelamatkanku. Mulan tiba-tiba tersenyum. Ekspresi marahnya menghilang, dan sebaliknya, dia muncul di depan Chen Jiu dengan tatapan menggoda. Dia memegangnya dengan lembut dengan kedua tangan dan menggerakkannya maju-mundur. Dapat dikatakan bahwa Chen Jiu menikmati sembilan surga karena selama ini, Mulan tidak pernah membantunya menggosoknya. Apa? Anda ingin saya menggosokkannya untuk Anda seperti ini? Bukan. Mulan bisa membaca pikiran Chen Jiu dan berkata tanpa basa-basi, kalian para lelaki, apakah kalian merasa istimewa saat melihat wujud suciku dan melakukan perbuatan kotor seperti ini? Ya, Chen Jiu tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan merasa sangat istimewa. Mulan adalah putri surga yang bangga. Tangan bioknya tidak hanya tidak memiliki kapalan, tetapi juga sangat halus dan lembut. Digenggam oleh tangan itu, Chen Jiu merasa sangat nyaman. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Mulan tidak mengecewakan Chen Jiu. Dia kemudian meneteskan air liurnya sendiri dan menggunakan metode yang lebih istimewa untuk melayani Chen Jiu dengan sepenuh hati. Uhuhu, Chen Jiu merasa sangat nyaman sehingga dia menolak untuk menutup matanya. Dia menatap peri suci di depannya dan menjadi semakin bersemangat. Eh iya, ini semakin besar. Chen Jiu, kamu mau ikut. Tapi jangan terburu-buru. Mulan sudah familiar dengan reaksi pria. Dia tahu bahwa mereka tidak tahan lagi, jadi dia segera bersiap. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Chen Jiu. Dia sangat bingung. Kemudian, Mulan mengeluarkan tas lembut dan langsung menutupi barang Chen Jiu. Kemudian dia mulai bergerak lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda punya trik seperti ini di sini? Wajah Chen Jiu penuh dengan keterkejutan. Um, berikan padaku, berikan padaku, Mulan tidak menjawab. Tiba-tiba, dia menjulurkan lidahnya dengan menggoda dan menggigit bibirnya dengan wajah penuh nafsu. Roar, Chen Jiu mengaku tak kuasa menahan rayuan dan langsung melepaskannya. Pada saat ini, dia berhenti dengan puas. Dia menurunkan tas dan membukanya. Mulan berkata dengan puas, tidak buruk, tidak buruk, kali ini cukup banyak. Mulan, apa yang kamu lakukan? Chen Jiu bingung. Tidak bisakah aku menyimpan sebagian saripatimu dan memakannya sebagai saus di masa mendatang? Mulan memutar matanya dan berkata dengan malu-malu. Apa? Kamu? Chen Jiu terdiam. Dia menatap Mulan dengan sangat tidak percaya. Hei, jangan menatapku seperti itu. Aku tidak kecanduan memakan makananmu. Aku membutuhkannya untuk menyelamatkanku di saat kritis, mengerti. Anda baru saja mengatakan bahwa Anda akan menyelamatkan saya. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, bukan? Takut disalahpahami sebagai pelacur, Mulan mau tidak mau menjelaskan dengan cepat. Apa yang dikatakannya benar? Mulan memolah teknik surgawi sembilan pedang tunggal dan sering tersiksa oleh kesepian semacam itu. Dengan benda ini, dia bisa merasakan sedikit di saat kritis. Rasa dan perasaan lembut semacam itu akan langsung membangunkannya. Apakah ini benar-benar berguna? Mulan, menurutku jika kamu membutuhkanku, aku bisa memuaskanmu kapan saja, kata Chen Jiu dengan murah hati. Pergi sana, siapa yang memintamu memuaskanku? Mulan melotot padanya dan berkata dengan tidak senang, setelah malam ini, kita akan menjadi orang asing. Kau tidak boleh punya ide apapun tentangku, mengerti. Ini, apakah kamu benar-benar akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa? Selain itu, apa yang akan kamu lakukan jika kehabisan benda ini? Chen Jiu sangat tidak mau menyerah. Mari kita bicara tentang masa depan di masa depan. Mengapa kamu begitu peduli? Bahkan jika aku benar-benar menggunakannya di masa depan, aku akan meminta lebih banyak. Apakah kamu masih tidak bersedia memberikannya kepadaku? Mulan sangat marah. Ya, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Aku akan memberikan sebanyak yang kau mau, Chen Jiu menepuk dadanya dengan kuat dan berjanji. Jika wanita secantik itu memiliki permintaan seperti itu, bahkan jika dia mati karena kelelahan, dia akan tetap memenuhinya. Tapi jangan terlalu bangga. Biar ku beritahu, ini taskiankun yang bisa tetap segar. Selama aku menyimpan lebih banyak hari ini, tidak akan jadi masalah bagiku untuk menggunakannya selama beberapa tahun. Mulan mengingatkan lagi dan menyelah imajinasi Chen Jiu. Beberapa tahun, Chen Jiu tercengang lagi. Oke, berhenti bicara omong kosong. Ayo lanjutkan, tanpa henti, Mulan mulai bergegas lagi. Setiap kali Chen Jiu tidak tahan lagi, dia akan mengenakan taskiankun dan membiarkan Chen Jiu melepaskannya ke dalam agar tetap segar. Mulan, jangan bermain seperti ini. Oke, Chen Jiu berangsur-angsur kehilangan seluruh gerahnya dan berkata, mengapa saya merasa seperti binatang, seperti saya dibiarkan secara buatan. Ha, kamu masih tahu kalau kamu adalah binatang. Kalau kamu manusia, apa kamu akan sebesar ini? Mulan menatap wajah cemberut Chen Jiu dan langsung tertawa. Mulan, berapa banyak lagi yang ingin kamu simpan? Chen Jiu tampak cemberut. Oke, Chen Jiu, jangan marah. Aku akan membiarkanmu menjadi laki-laki sekali saja. Oke. Mulan juga tahu bahwa sudah saatnya memberi Chen Jiu beberapa keuntungan. Segera, dia berlutut di depannya dengan setia dan dengan lembut memeluknya di mulutnya. Hampir tidak ada yang bisa menahan dampak visual semacam ini. Uh, Mulan, benar saja, kesadaran Chen Jiu kembali dalam sekejap. Keyakinannya sangat kuat. Melihat Mulan, peri yang tinggi, cantik, dan dunia lain, sekarang mengambil inisiatif untuk memakan makanan vulgarnya, perasaan ini sungguh luar biasa. Ia bagaikan kaisar abadi yang menguasai dunia. Bahkan peri pun harus merangkak di depannya dan dipermainkan serta dimanja olehnya. Cici, dengan gerakan dan godaan yang semakin cepat, Chen Jiu lambat laun tidak tahan lagi. Namun saat ini, Mulan segera pergi dan bersiap untuk mengenakan tas kian kun. Hmm, Chen Jiu tidak membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepatnya, dia terlalu bersemangat. Tanpa penjelasan apapun, dia langsung memeluk kepala cantik Mulan dan menjejalkannya lagi. Dia melepaskannya tanpa ampun dengan beberapa gerakan ganas. Batuk, batuk Mulan tersedak dan wajahnya memerah. Dia terus terbatuk-batuk ringan. Mulan, aku minta maaf. Aku terlalu bersemangat tadi. Chen Jiu meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Kenapa tabungmu banyak sekali dan banyak sekali? Mulan tampak marah dan bahagia. Dia tidak terlalu menyalahkannya. Sebaliknya, dia menghiburnya dengan wajah penuh kepuasan. 173. Mulan segera memuji Chen Jiu dan berkata sambil tersenyum menawan, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya denganku? Ya, Chen Jiu mengangguk tegas. Kamu sudah membuatnya seperti ini. Jika dia tidak mau melakukannya, dia bukan laki-laki. Chen Jiu, kamu boleh melakukannya jika kamu mau, tetapi kamu harus mengenakan ini. Mulan menggoyangkan tas kian kun dan mengajukan syaratnya. Apa? Bisakah saya tidak memakainya? Chen Jiu menatap. Dia takut semua pria akan membuat pilihan yang sama dengannya saat ini. Bagaimana dia bisa merasakan manisnya Dewi yang suci dan cantik dengan mengenakan benda itu? Tidak, kamu harus memakainya. Mulan menatap dan juga sangat bertekad. Baiklah, aku akan memakainya. Chen Jiu tidak berdaya. Saat ini, jika dia ingin melakukannya, dia hanya bisa mendengarkannya. Lebih tepatnya begitu. Chen Jiu, kalau mau nanti bisa langsung menyemprot ke dalam. Mulan tersenyum puas. Dia berpikir bahwa dia sangat pintar dan mengenakan tas kian kun untuk Chen Jiu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat bodoh. Tas kian kun adalah harta karun sihir langka yang disimpan. Itu adalah hadiah yang diberikan oleh gurunya, tetapi sekarang digunakan oleh Mulan untuk melakukan hal seperti itu. Jika peri mengsyat tahu tentang ini, dia pasti akan marah setengah mati. Seorang peri yang bermartabat dan murni sebenarnya bisa menjadi hina sampai sejauh itu. Itu benar-benar kemunduran zaman, dan hati orang-orang tidak seperti dulu lagi. Oh, seram sekali. Kenapa bentuknya seperti tongkat? Kelihatannya cukup besar, tetapi setelah mengenakan tas kian kun, benda milik Chen Jiu tampak lebih kuat. Jika Mulan tidak tahu bahwa benda itu asli, dia akan mengira itu adalah senjata pembunuh. Mulan, kamu ingin bermain yang mana? Tanya Chen Jiu dengan tidak sabar. Ayo kita lakukan nanti, kata Mulan malu-malu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit dan muntah lagi. Ketika dia merasa sudah waktunya, dia segera turun dan menunggu Chen Jiu memanjakannya. Si cantik bertubuh mungil, tinggi, dan ramping. Saat ini, dia sedang berlutut dan merangkak. Lekup dadanya yang besar terekspos sepenuhnya. Ada godaan yang tak ada habisnya dalam kesuciannya, yang memberi Chen Jiu imajinasi yang tak terbatas. Mulan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Ia pergi ke punggungnya dan menutupi bokongnya yang kencang dengan tangannya yang besar, meremas dan membelainya. Mulan gemetar dan memohon belas kasihan. Uh, berhentilah bermain-main. Berikan padaku dengan cepat. Apa? Tidak tahan lagi. Chen Jiu menggodanya lagi. Ya, aku tidak tahan lagi. Mulan sangat malu sehingga wajahnya berdarah, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menanggapi pria ini. Kenapa kamu tidak tahan lagi? Namun, Chen Jiu tidak puas. Seolah-olah dia membalas dendam padanya karena memberinya kondom. Dia tidak terburu-buru menaiki kudanya. Gatal, kata Mulan dengan suara bergetar. Mana yang gatal? Tanya Chen Jiu. Di dalam, di bawah, Mulan sangat malu sehingga dia membenamkan wajahnya di antara lengannya dan berbicara tentang rasa malu dan kebutuhannya. Kalau begitu, apakah kamu ingin aku menghilangkan rasa gatalmu? Tanya Chen Jiu untuk terakhir kalinya. Ya, tubuh Mulan sudah mulai berputar tanpa sadar, seolah dia berusaha menyenangkan Chen Jiu. Dia sangat ingin dimanjakan. Baiklah, aku akan memuaskanmu. Chen Jiu akhirnya menganggup puas. Dia dengan lembut melepaskan rok putihnya, memperlihatkan sepasang bokong yang kencang, putih, dan lembut. Melihat kecemerlangan di tengahnya, dia bahkan mendekatkan kepalanya untuk menciumnya dan berkata, bau yang menggelitik. Chen Jiu, Mulan sangat malu hingga dia ingin mati. Dia sepertinya takut kalau Chen Jiu akan terus menggodanya. Dia memohon belas kasihan dengan cara yang salah. Jangan mendekat, tolong, berikan padaku. Oke, aku akan segera memberikannya padamu. Chen Jiu tidak membiarkan kecantikannya menunggu lebih lama lagi. Dia segera menaiki kudanya. Oh, teriak Mulan. Tulang belakangnya tiba-tiba tegak, seolah-olah dia tidak sanggup menanggung beban sebesar itu dan ingin memperpanjang hidupnya sedikit lagi. Itu sangat memuaskan. Bagaimana itu? Saya membantu Anda menggaruk bagian dalam yang gatal, bukan? Chen Jiu bertanya dengan bangga. Aku sudah menggaruknya. Bahkan rasa gatal ditenggorokan dan mataku sudah berhenti. Tubuh Mulan sedikit gemetar. Tanpa disadari, awan merah muncul di wajahnya. Dia sebenarnya dikirim ke puncak oleh Chen Jiu dalam sekejap. Dia bahagia tanpa henti. Tapi gatalku belum juga hilang, kata Chen Jiu sambil mulai bergerak-gerak tak terkendali. Uh, Mulan menundukkan kepalanya. Dia sangat malu dan senang. Dia mengenakan gaun suci, tetapi dia dinodai oleh seorang pria. Dia tidak tahu mengapa dia menjadi seperti ini, tetapi dia tidak bisa menahan keinginannya. Di sisi lain, Chen Jiu memandang periputi, murni, dunia lain, tak tertandingi yang diserang dan dilanggar olehnya. Hatinya juga dipenuhi emosi. Setelah sekian lama, Mulan gemetar lagi dan lagi. Dia telah mengubah tujuh atau delapan posisi, tetapi dia masih tidak bisa merasakan pelepasan pria ini. Sambil bergoyang, dia akhirnya bertanya, Chen Jiu berhenti sebentar. Eh, ada apa? Chen Jiu bingung dan berhenti sejenak. Mengapa kamu belum ada di sini? Saya rasa saya sudah datang lebih dari seratus kali. Mengapa Anda tidak kembali sekalipun? Mulan berkata tanpa malu-malu dengan tergesa-gesa. Dia merasa bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan disetubuhi sampai mati. Pria ini masih sangat kuat. Aku tidak merasa terlalu besar memakai benda ini. Chen Jiu berkata jujur. Bukannya dia tidak ingin bersenang-senang, tapi hal di bawah ini benar-benar menghalanginya perindahan peri. Apa? Apakah karena ini? Kalau begitu jangan memakainya lagi, Mulan tiba-tiba sadar dan menyesal. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang salah. Melihat bahwa ini sudah setengah malam, berapa banyak peluang yang hilang. Benar-benar. Kalau begitu aku akan melepasnya. Chen Jiu tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia akhirnya bisa berhubungan dekat dengan Dewinya lagi. Dia sangat menantikannya. Kamu boleh melepasnya, tapi kamu harus memakainya di saat-saat terakhir. Meski kata-kata Mulan seperti menuangkan air dingin padanya, Chen Jiu masih sangat puas. Chen Jiu menganggup dan tidak membantah. Setelah melepas tas kian kun, dia sekali lagi berhubungan seks dengan empat lautan. Raungan, setiap kali hendak melepaskannya, dia selalu menggunakan tas kian kun terlebih dahulu untuk menyimpan beberapa ramuan untuk Mulan. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dapat menyelamatkan nyawa. Chen Jiu tidak berani pelit. Di pagi hari, dunia gelap gulita. Namun di dalam ruangan, cahaya harta karun berkelap kelip dan kulit bersinar. Seseorang masih dapat dengan jelas melihat pria kuat, seolah-olah dia adalah reinkarnasi kaisar agung, memanjakan dan mencium pria yang mulia dan suci. Mereka berdua dalam kebahagiaan. Jangan keluar, tetaplah di dalam saja. Hasrat kuat Mulan sangat kuat. Akhirnya dia memohon dengan rasa haus yang kuat. Dia berharap bisa mendapatkan cinta pria ini. Om, Raung Chen Jiu. Dia bersemangat dan melepaskan diri tanpa henti. Uh, Chen Jiu, Mulan memeluk pria ini dengan erat. Wajahnya penuh kebahagiaan. Dia puas. Apakah dia puas? Bagaimana dengan koleksi? Dia ingin merasa puas. 174. Matahari terbit dan bersinar di bumi. Di halaman tertentu sekolah Kiankun, dua orang terjerat satu sama lain. Mereka bahkan lebih menarik perhatian di bawah sinar matahari. Pria itu tinggi dan kuat. Sosok rampingnya memberikan kesan kekuatan yang tak ada habisnya. Jika bukan karena wajah tampannya terlihat sedikit muda, tidak ada yang berani meremehkannya. Wanita itu suci, murni, dan seperti makhluk dari dunia lain. Dia bagaikan peri yang turun ke dunia fana. Kakinya yang panjang dan ramping tampak mempesona. Kulitnya yang putih dan lembut memerah. Dia sangat mempesona. Sosoknya yang menggerahkan dan wajahnya yang cantik sudah cukup untuk membuat pria manapun tergila-gila. Mereka saling berpelukan. Sosok mereka terhubung dan samar-samar memancarkan cahaya ilahi. Sungguh luar biasa ajaib. Chen Jiu, lepaskan aku. Aku harus pergi. Peri suci itu berbicara, suaranya lembut dan menggoda. Mulan, aku tidak sanggup berpisah denganmu. Chen Jiu memeluk rat sosok ini dan menyerangnya dengan ganas. Ada kehangatan yang tak berujung dalam suaranya. Eh, jangan datang. Ini sudah pagi. Mulan berkata dengan genit. Jangan khawatir, tidak akan ada yang datang. Ayo selesaikan kultivasi ganda kali ini. Oke. Chen Jiu membujuk lagi. Oke. Mulan mengangguk. Dia juga enggan berpisah dengannya. Sekali ini saja. Budidaya ganda merupakan jalan pintas bagi para pembudidaya untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Selama teknik kultivasi dua orang cocok, mereka dapat melakukan kultivasi ganda bersama dan meningkatkan level kultivasi mereka bersama. Gemuruh, di meridian mereka, energi asal 95 tertinggi dan energi asal pedang abadi Jiu Gu saling terkait, membentuk kekuatan yang bahkan lebih dahsyat. Energi itu mengalir melalui meridian mereka seperti gelombang. Saat memperkuat fisik mereka, energi itu beresonansi dengan yuan ki langit dan bumi, menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang langit dan bumi. Aneh sekali. Energi asalku, dewa pedang Jiu Gu, telah ditolak oleh langit dan bumi dan ditakdirkan untuk menyendiri selama sembilan kehidupan. Energi itu seharusnya tidak cocok dengan teknik kultivasi apapun. Mengapa energi itu beresonansi dengan energi asalmu? Merasakan energi yang melonjak dalam tubuhnya, mulan tidak dapat menahan rasa bingung. Ini artinya akulah yang ditakdirkan untukmu. Kau masih tidak mau mengakuinya, kata Chen Jiu dengan bangga. Itu tidak benar. Energi asalmu terlalu mendominasi. Energi asalku sepertinya terbawa olehnya. Bagaimana mungkin? Mulan mengamati dengan saksama dan tidak diragukan lagi bahkan lebih terkejut lagi. Warisan dewa pedang Jiu Gu adalah pedang yang dapat mengguncang langit dan bumi. Di depannya, seharusnya tidak ada kekuatan yang dapat melampauinya. Tapi mengapa? Teknik kultivasi macam apa yang kamu latih? Dengan teknik sembilan lima asal usul tertinggi, segala jenis energi asal harus tunduk di hadapanku. Chen Jiu berbicara dengan ekspresi mendominasi. Mulan, aku akan memberimu kehidupan yang terbaik. Aku akan menemanimu sampai akhir zaman. Chen Jiu, meskipun saya harus mengakui bahwa teknik energi asal Anda istimewa dan bahkan mungkin melampaui teknik abadi pedang Jiu Gu saya, jangan terlalu bangga. Kamu berada di rana apa sekarang? Anda bahkan bukan seorang Grandmaster. Anda tidak punya hak untuk mengatakan itu. Mulan menggelengkan kepalanya dan langsung menyangkalnya. Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Tian Xi. Bahkan jika Anda berkultivasi seratus tahun lagi, Anda tidak akan bisa mengejarnya. Apa? Anda masih memikirkan Tian Xi saat ini? Chen Jiu cemburu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Mulan dua kali. Mulan berteriak lagi dan lagi. Dia tidak tahan. Meskipun kata-katanya agak basah, Mulan mengingatkan dirinya sendiri dan Chen Jiu untuk tidak terbawa suasana. Chen Jiu, berhentilah. Jika kau terus melakukannya, aku akan benar-benar hancur. Mulan memohon. Nada suaranya kini jauh lebih lembut. Harapannya terhadap pria ini menjadi semakin jelas. Bagaimanapun, dialah satu-satunya pria yang menginginkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa kejamnya Mulan, dia tidak bisa tidak memiliki harapan padanya. Sekarang, Mulan sepertinya tahu alasan sebenarnya dari kebangkitan mendadak Chen Jiu. Dia belum pernah mendengar atau melihat teknik yuan tertinggi yang mendominasi seperti ini. Jika dia diberi waktu, dia mungkin benar-benar bisa mendominasi dunia dan menjadi master tertinggi. Tapi prasyaratnya adalah dia butuh waktu. Mengetahui bahwa Tianzi punya rencana untuknya, Mulan tidak bisa tidak khawatir. Jika dia terlalu dekat dengannya, maka orang-orang di asosiasi Tianzi pasti tidak akan membiarkan Chen Jiu pergi. Saat itu, begitu Tianzi bergerak, Chen Jiu pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Situasi seperti itu jelas bukan yang diinginkan Mulan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak tahan, dia tetap dengan kejam mengungkit Tianzi dan memberikan pukulan berat kepada Chen Jiu. Huff, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku pasti akan membiarkanmu merasakan kekuatan tuan muda ini. Chen Jiu tidak terlalu kejam. Bagaimanapun, mereka masih berkultifasi ganda. Lain kali, melihat Chen Jiu, Mulan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kesal. Namun, dia tidak marah seperti sebelumnya. Saat ini dia lebih seperti anak manja. Mulan tidak tahu perasaan macam apa yang dimilikinya terhadap Chen Jiu. Dia hanya merasa belum bisa menerima pria ini. Dia memiliki terlalu banyak kekhawatiran di dalam hatinya. Mantra surgawi pedang Jiu Gu, Putra Langit, perbedaan status di antara mereka, awal hubungan mereka yang buruk, dan kesetiaan Chen Jiu. Semua ini menghalangi Mulan untuk menerima pengakuan cintanya yang berulang kali. Mulan, ayo tetap berteman di masa depan, oke. Chen Jiu tiba-tiba mengajukan usulannya sendiri. Jika kita tidak bisa menjadi kekasih, maka mari kita menjadi teman biasa, oke. Teman-teman, Mulan menatap Chen Jiu. Ia tidak tahan untuk menolaknya lagi dan mengangguk. Ia berkata, teman boleh saja, tapi hanya teman biasa. Kau tidak boleh memiliki pikiran yang tidak pantas tentangku lagi. Kau mengerti. Sepertinya beberapa kali ini, kaulah yang pertama-tama mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentangku, kata Chen Jiu dengan arogan. Huff, jangan datang padaku jika kamu tidak memiliki sesuatu yang penting di masa depan. Bahkan jika kamu datang kepadaku, aku belum tentu akan melihatmu. Mulan sangat marah. Dia mengutuk pria ini dalam hatinya. Jika kamu tidak begitu menggodaku, bagaimana mungkin aku tidak tahan? Mulan, masuklah ke lautan kesadaranku. Aku akan mengundangmu untuk memahami pedang, bujuk Chen Jiu lagi. Hah, apakah pedang itu dapat membelah langit dan bumi? Mulan terkejut. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya, karena alam pedang itu terlalu kuat. Ya, ini pedangnya. Apakah kamu ingin memahaminya? Chen Jiu menganggup dan bertanya. Tetapi apakah kamu tidak takut kalau aku akan masuk dan melakukan sesuatu yang buruk kepadamu? Mulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Teman biasa tidak akan berani membuka lautan kesadaran mereka kepada orang lain sama sekali, karena jiwa adalah penguasa tubuh. Begitu sesuatu terjadi, itu akan berakibat fatal. Itu sangat berbahaya. Chen Jiu tentu tahu betapa berbahayanya itu, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak akan menyakitiku. Oh, kenapa kau begitu percaya diri? Bagaimana jika aku menghancurkan lautan kesadaranmu dalam satu gerakan setelah masuk dan mengubahmu menjadi orang mati? Mulan memperingatkan dengan serius. Dia bahkan memasang ekspresi galak dan menggertakkan giginya. 175. Mulan, kau tidak perlu membuatku takut. Kau telah berlatih jurus peripedang Jiugu, dan kau masih membutuhkan benda milikku itu untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kau membunuhku, di mana kau bisa menemukan orang sekuat itu? Menghadapi tatapan tajam Mulan, Chen Jiu hanya menegakkan tubuhnya sedikit, dan langsung membongkar penyamarannya. Ayo, jangan bergerak. Dasar bajingan, aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa tumbuh besar. Bagaimana kau bisa sebesar ini? Teriak Mulan. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Wajahnya memerah, dan ia sangat malu. Bagaimana saya tumbuh dewasa? Chen Jiu tersenyum. Dia tidak bisa tidak memikirkan bibi kecilnya itu. Ketika dia melihatnya, haruskah dia bertanya padanya apakah dialah yang telah memberinya terlalu banyak hingga semua wanita sepertinya tidak mampu menanggungnya. Ini memang semacam beban. Hei, wanita mana yang sedang kau pikirkan lagi? Kenapa kau tersenyum begitu rendah? Tegur Mulan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Ayo, coba kulihat apakah kamu cemburu. Biarkan aku menciummu. Chen Jiu tersenyum dan mencium Mulan lagi. Setelah beberapa saat terjerat, seluruh tubuh Mulan gemetar lagi tanpa sadar. Sungguh menakjubkan. Mulan, kamu terlalu sensitif. Aku baru saja menciummu, dan kamu melakukannya lagi. Goda Chen Jiu, dan wajahnya penuh kebanggaan. Peri suci dilatih olehnya untuk menjadi seperti ini, dan itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Omong kosong, bukankah kamu sudah menyodokku ke sana? Wajah Mulan semerah apel besar, dan dia berkata dengan marah dan malu-malu, apakah kamu akan membiarkan aku memahami maksud pedang atau tidak? Cepat? Oke. 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 Masuk, kata Chen Jiu, dan melepaskan belenggu lautan kesadarannya, membiarkan cahaya misterius masuk di antara alisnya. Lautan kesadaran, jika berbicara secara akurat, adalah ruang ilusi yang ada di dalam pikiran seseorang. Energi spiritual, jiwa, keinginan, dan hal-hal tak berwujud dan misterius lainnya milik seseorang semuanya ada di dalamnya. Itu juga merupakan bagian paling misterius dari tubuh manusia. Cahaya berubah, dan itu seperti alam semesta yang kosong, luas dan tak terbatas. Tubuh spiritual Chen Jiu sekuat danau suci, dan dia berada di pusatnya. Seluruh lautan kesadaran ini adalah rongga spiritualnya, dan itu hanya benar-benar terbuka ketika dia menjadi prajurit tingkat enam. Sisel, cahaya ilahi memadat dan terbentuk di depan danau ilahi. Cahaya itu kabur, tetapi orang masih dapat melihat bahwa itu adalah mulan yang murni dan suci. Rongga spiritual yang kuat, energi spiritual yang tak terbatas. Apakah itu sangat kuat? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Citra Chen Jiu berangsur-angsur terbentuk di danau dewa. Kau hanya seorang prajurit tingkat tujuh. Rongga spiritualmu seharusnya hanya seluas satu inci persegi, dan jiwamu seharusnya hanya seukuran kacang. Tapi lihatlah dirimu. Rongga spiritualmu luas dan tak terbatas, dan tubuh spiritualmu seperti lautan luas, tak terbatas. Jika kau melepaskan lautan kesadaranmu, kau pasti akan disebut sebagai seorang jenius yang tak tertandingi. Mulan tidak pelit dengan pujiannya. Kalau begitu, apakah kamu menyukai kejeniusan yang tiada taraf ini? Chen Jiu buru-buru bertanya. Dasar bocah kecil, jangan banyak bicara. Cepat keluarkan niat pedangmu. Aku akan memahaminya. Mulan langsung berteriak dengan marah. Oh, seperti yang diduga, kau mengubah wajahmu lebih cepat daripada membalik buku. Chen Jiu tidak membantahnya. Sebaliknya, ia melepaskan niat pedang yang tak terbatas dari jiwanya. Maksud pedang ini adalah pemahaman akan maksud pedang yang membelah langit dan bumi. Itu terhubung dengan jiwanya, dan itu setara dengan budidaya pahitnya. Selama dia ingin menggunakannya, dia akan bisa mendapatkan pemahaman tertinggi tentang pedang dao hanya dengan berpikir. Dia akan mampu melepaskan jurus pedang super yang tak terbayangkan yang bisa membelah langit dan bumi. Kuno, penciptaan, kehancuran, purba. Maksud pedang ini berisi pemahaman dan pengembangan tanpa batas, sampai-sampai Mulan tidak berani mendekati maksud pedang tanpa batas ini dalam waktu singkat. Namun, semakin seperti ini, Mulan semakin tidak mau menyerah. Dia telah berlatih pedang selama sembilan kali kehidupan, dan dia bahkan telah mengembangkan seni pedang abadi jiwgu. Namun, dia masih merasa bahwa bahkan seni pedang abadi jiwgu yang kuat pun masih jauh dari mencapai tingkat niat pedang ini. Apa itu pedang? Tampaknya hanya niat pedang inilah yang benar-benar dapat mengungkapkannya. Tubuh spiritual Mulan akhirnya melilit niat pedang itu. Dia membenamkan dirinya di dalamnya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, dia benar-benar meninggalkannya. Tidak, tidak, aku tidak bisa memahaminya. Itu terlalu mendalam. Jangan terburu-buru. Luangkan waktu untuk memahaminya. Aku punya banyak waktu, saran Chen Jiw dengan ramah. Huff, kamu hanya ingin terus memanfaatkanku, bukan? Mulan melotot padanya. Sudah larut malam. Cepatlah dan biarkan aku keluar. Perbedaan antara aku dan niat pedang ini terlalu besar. Itu benar-benar tidak dapat membantuku saat ini. Baiklah, kalau begitu, kamu boleh pergi. Chen Jiw melihat bahwa Mulan benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia hanya bisa menyerah pada gagasan ini. Tidak ada yang bisa dilakukan. Niat pedang ini tingkatnya terlalu tinggi. Itu seperti dewa, tinggi dan perkasa. Jika manusia fana memahaminya, tidak mungkin dia bisa memahaminya. Rencananya menggunakan niat pedang untuk menahan Mulan dan terus mengembangkan hubungan mereka pasti gagal. Chen Jiw kecewa, tetapi dia tidak tahu bahwa masih ada manfaat besar dari melakukan ini. Mulai sekarang, bayangan pedang akan selalu ada di lubuk hati Mulan. Pedang itulah yang bisa membelah langit dan membelah bumi. Dia tidak akan terlalu terkejut dengan formula surgawi sembilan pedang soliter lagi. Di masa depan, tidak akan mudah untuk menaklukkan hati Mulan dan mengubahnya menjadi budak pedang. Ketika indera spiritualnya kembali, Mulan langsung malu-malu menyadari bahwa langit di luar benar-benar telah gelap lagi, sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya memerah. Ini semua salahmu. Kau telah mengganggu ku selama seharian. Jika orang lain mengetahui hal ini, bagaimana aku akan menghadapi mereka di masa depan? Apa yang salah dengan itu? Bahkan yang abadi pun harus jatuh cinta, apalagi yang fana. Kita sedang jatuh cinta, kita bahagia. Inilah kebebasan kita, kata Chen Jiw dengan wajah positif. Mulan, lihat, di luar sudah gelap. Mengapa kita tidak terus tidur dan berangkat besok pagi? Apa? Sekali lagi, Mulan memelototinya dengan tajam dan langsung menjadi marah. Tinggalkan aku secepatnya. Jika kamu datang lagi, aku akan membunuhmu. Lagi pula, aku hanya berjanji padamu tiga hari. Sekarang itu berakhir. Anda harus menebusnya kepada saya. Baiklah, aku akan menebusnya malam ini. Bagaimana? Chen Jiw bergerak jahat dan berkata, Eh, jangan bergerak. Mulan sangat malu hingga dia menjadi gila. tubuhnya yang halus gemetar saat dia berteriak, jangan menebusnya. Biarkan aku bangun dengan cepat. Dia tidak punya pilihan. Disiksa oleh pria seperti ini, dia tidak tahu sudah berapa ribu kali dia dipuaskan. Bahkan jika Mulan adalah seorang guru, dia benar-benar tidak punya kekuatan lagi. Baiklah, meski enggan, dia harus menghormati keinginan si cantik. Chen Jiw hanya dengan enggan mendorong Mulan menjauh, menyebabkan dia menatapnya dengan menggoda untuk beberapa saat. Jika bukan karena kenikmatan yang baru saja dia dapatkan, Chen Jiw benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke atasnya lagi. Hei, pejamkan matamu dan berbaliklah. Jangan lihat pakaian ku. Mulan meninggalkan pria ini dan perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya lagi. 176. Tidak, aku harus melihatnya. Terserah kamu mau memakainya atau tidak. Chen Jiw segera bertindak tanpa malu-malu. Jika dia tidak melihatnya sekarang, dia akan tersambar petir. Kau, kau benar-benar cabul. Mulan cemberut genit. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia hanya bisa tersipu dan berdiri. Tinggi, murni, murni, dan cantik. Fisik abadi yang diasingkan ini merampas semua kekayaan dan mempesona mata orang lain, dan itu hanya menyebabkan Chen Jiw mengeluarkan air liur. Huh, cabul. Mulan memelototinya dengan ketidakpuasan. Dia mengambil celana dalamnya, melangkah maju dengan kakinya yang ramping, putih, dan lembut, dan dengan cepat menutupi cahaya terindah di sana. Mulan, apakah sedikit bengkak? Aku tidak melihatnya dengan jelas. Bisakah kamu mengizinkan aku melihatnya lagi? Chen Jiw mendecakkan bibirnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Ini semua karena kamu. Mulan berkata dengan marah. Dia mengabaikan Chen Jiw dan memakai bra lagi. Payudaranya yang indah tidak kehilangan warnanya karena tertutup. Sebaliknya, karena ditutupi pakaian putih, Mulan menjadi lebih menggoda. Chen Jiw menatapnya dan tidak bisa menahan perasaan bergerah. Mesum, tegur Mulan karena malu. Mulan segera mengenakan pakaiannya dengan rapi dan memasang wajah serius. Peri mulia yang menjaga jarak darinya itu pun kembali. Chen Jiw, mulai hari ini, kita hanya teman biasa. Apa kau mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Di hadapan orang luar, kami adalah teman biasa. Tapi jika tidak ada orang di sekitar, kami juga tidak bisa menjadi orang biasa. Chen Jiw dengan cepat menganggup dan berkata, tidak masalah ada orang di sekitar atau tidak. Huh, cepatlah dan kembalikan niat pedang itu kepadaku. Aku harus pergi. Mulan sangat malu sehingga dia merasa bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia akan benar-benar malu setengah mati. Mulan, apakah kamu tidak ingin memikirkannya? Chen Jiw berkata dengan serius dan cemas. Tidak perlu memikirkannya. Mulan sangat tegas. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu telah mempermainkanku selama tiga setengah hari. Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Ini, tidak, tentu saja tidak. Chen Jiw merasa dia melakukan ini demi kebaikan Mulan. Dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Segera, dia mengeluarkan kuali naga melonjak dan melepaskan sembilan roh pedang soliter, memungkinkannya kembali ke tubuh Mulan. Benda besarmu itu benar-benar binatang buas. Sambil menganggup puas, Mulan melotot ke arahnya. Tidak diketahui apakah dia merasa jijik atau ingin menanamkannya di dalam hatinya. Dia tidak ragu-ragu dan segera berbalik untuk pergi. Mulan, kau menendangku ke pinggir jalan setelah aku tidak berguna lagi. Suara Chen Jiw membuat wajah Mulan memerah karena malu setelah dia meninggalkan ruangan. Orang ini benar-benar menjijikkan. Mulan terbang menjauh dengan marah. Hanya Chen Jiw yang tersisa di ruangan itu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Saudaraku, manfaatnya kali ini tidak sedikit. Tapi aku tidak tahu kapan waktu berikutnya akan tiba. Jangan salahkan aku. Membosankan untuk tinggal sendirian. Chen Jiw mau tidak mau mengenakan pakaiannya. Memanfaatkan malam itu, dia meninggalkan halaman ini dan berjalan menuju halaman rumahnya sendiri. Ah, bos, kamu pergi kemana? Kenapa aku sudah lama tidak bertemu denganmu? Begitu Chen Jiw kembali ke halaman, dia langsung ditemukan oleh empat orang. Mereka dengan cepat mengelilinginya. Oh, aku baru saja berjalan-jalan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Chen Jiw berkata dengan santai. Tidak, ada bau harum. Sepertinya bau harum wanita. Zhang Xinran mengendus dan berkata dengan gembira, bos, jangan bilang kau pergi bersenang-senang tanpa sepengetahuan kami. Anda harus tahu bahwa kami memiliki aturan. Kami tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan kami untuk berhubungan seks dengan siswi lain. Aku tidak, Chen Jiw dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Bos, meskipun Anda sedikit lebih tampan dari saya, dan Anda sedikit lebih cakep, Anda tidak peduli dengan aturan. Anda memperlakukan siswi-siswi sebagai teman tidur Anda. Dan yang terpenting, Anda bahkan tidak menelpon kami. Ini benar-benar membuat saya sangat sedih, Zhang Xinran mendesah dengan wajah penuh kesedihan. Cukup, dasar gendut. Jangan cemburu. Dengan gengsi bos saat ini, kalau dia mau berhubungan seks dengan siswi perempuan, siapa tahu berapa banyak gadis yang akan mengantre. Wang Bao menegur dengan tidak puas. Membentuk tim yang kuat akan selalu menarik banyak gadis. Entah itu untuk bergabung dengan tim, untuk mencari perlindungan, atau karena alasan lain, ada banyak sekali contoh siswi yang mengorbankan tubuh mereka. Semua orang sudah terbiasa dengan situasi ini. Di masa lalu, mereka hanya bisa merasa iri. Kini dengan berkembangnya tim, mereka akhirnya memiliki modal yang kuat. Tentu saja, untuk menghindari kejatuhan tim karena persona wanita, ada juga batasan dalam aspek ini. Bos, karena kamu sudah berhubungan seks, bukankah sekarang giliran kita selanjutnya? Zhang Xinran berkata dengan wajah penuh keluhan. Dasar gendut, jangan selalu memikirkan wanita. Biar ku beritahu, aku tidak melakukan itu dengan teman sekelasku. Aku berani bersumpah. Ketika Chen Jiu mengatakan ini, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Namun di dalam hatinya, dia tertawa sinis. Dia tidak melakukannya dengan sekolah ini, tapi dengan sekolah itu, hehehe. Benar-benar. Zhang Xinran merasa skeptis. Lalu bagaimana kamu menjelaskan wewangiannya? Bagaimana mungkin tidak tercium bau harum ketika melewati ladang berisi 10 ribu bunga? Kata Chen Jiu dengan arogan. Baiklah, gendut, berhentilah mengeluh. Saat kau bertemu cinta sejatimu, kau juga bisa menikahi seorang istri. Zhang Kuang menasihati dengan ramah. Di mana cinta sejatiku? Hatiku masih menunggu. Wajah Li Xiaoyao penuh dengan harapan. Semuanya, bukankah kita harus membicarakan beberapa masalah serius? Wang Bao terdiam karena dia merasa tidak ada satupun yang normal. Masalah serius? Masalah serius apa? Tanya Chen Jiu dengan wajah penuh kebingungan. Aku akan mengatakannya, izinkan aku mengatakannya. Zhang Xinran berkata dengan penuh semangat. Bos, kesempatan kita untuk menghasilkan banyak uang telah tiba. Oh, membuat keberuntungan. Keberuntungan macam apa? Wajah Chen Jiu penuh pertanyaan. Dia akhirnya tahu apa yang terjadi hari ini. Di tanah terlantar arktik di utara jauh, binatang-binatang ajaib sedang mendatangkan malapetaka. Mereka dengan sembrono menyerang rumah-rumah manusia, menyebabkan sungai-sungai darah mengalir dan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang sangat tragis. Universitas Kiankun ingin menunjukkan bahwa mereka menjunjung keadilan dan melenyapkan kejahatan. Saat ini, mereka secara alami mengeluarkan misi sementara tanpa penundaan. Apalagi pahalanya dua kali lipat dari biasanya. Bos, banyak teman sekelas kita yang sudah berangkat seharian. Kami sudah menunggumu. Apakah kita akan berangkat atau tidak? Zhang Xinran bertanya untuk terakhir kalinya. Begitu banyak orang yang meninggal. Tentu saja kita harus pergi. Kata Chen Jiuhu secara naluriah. Eh, banyak sekali orang yang meninggal. Semua orang agak bingung. Ahem, maksudku untuk menyelamatkan manusia yang tersisa, kita harus segera berangkat. Chen Jiuhu berkata dengan tekad yang tak tertandingi. Membasmi kejahatan dan melindungi keadilan, melindungi rumah kita, ini adalah keyakinan tertinggi kita para pejuang. Baiklah, aku tahu bos dan aku adalah orang yang sama. Seketika, semua orang setuju. Setelah beberapa persiapan, mereka pergi ke kampus untuk menerima misi dan segera berangkat. 177. Far Norteren Wastelens terletak di bagian utara Kekaisaran Meike. Itu adalah tanah yang sangat tandus dengan banyak bukit dan gunung es. Kondisi kehidupan di sana sangat keras. Karena itu, Kekaisaran Meike tidak mendudukinya. Sebagian besar orang yang tinggal di sana adalah pengungsi dari negara lain. Selama bertahun-tahun, jumlahnya mencapai puluhan juta. Kini, darah berceceran di mana-mana. Mayat yang rusak dan binatang ajaib ada di mana-mana. Mereka telah membunuh sebagian besar orang di Wastelens. Beberapa orang yang selamat telah melarikan diri ke Kekaisaran Meike, sementara yang lain masih dikelilingi oleh binatang ajaib dan berada di ambang kematian. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dan berkata, berapa banyak binatang iblis yang datang. Bukankah ini terlalu ganas? Bos, di benua Kiankun, binatang gaib sering mengamuk dan menyakiti manusia. Itu hal yang biasa. Namun, jarang sekali melihat mereka bertindak tidak bermoral seperti itu, jelas Zhang Kuang. Budaya benua Kiankun adalah seni bela diri. Pada umumnya, mereka hanya peduli untuk melindungi diri mereka sendiri. Jika Anda tidak memiliki sedikit kekuatan, Anda pasti tidak akan mampu bertahan hidup di dunia binatang ajaib ini. Setelah tiga hari tergesa-gesa, kelompok Cheng Jiu telah tiba di tepi tanah terlantar utara jauh. Melihat tanah yang sangat berdarah ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Ini jelas pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran besar. Bos, apakah kita benar-benar akan masuk? Kaki gemuk Zhang Xinran terus-menerus gemetar. Ada setidaknya ratusan ribu binatang ajaib. Jika kita dikelilingi oleh mereka, kita pasti akan mati. Si gendut, kenapa kau malah mundur di saat-saat terakhir? Siapa yang terus-terusan membanggakan diri bahwa dia akan membunuh semua orang dan menyelamatkan gadis yang dalam kesulitan itu. Perawakan Wang Bao yang tinggi bagaikan musuh Zhang Xinran. Dia sekali lagi mengejeknya. Ayo masuk dan bunuh binatang ajaib. Cheng Jiu tidak berhenti. Dengan lambayan tangannya, lima anggota masyarakat berdaulat berjalan ke tanah berdarah ini. Menginjak tanah keras tempat es dan batu berpotongan, mereka melewati perbukitan dan pegunungan es. Sepanjang perjalanan, apalagi orang yang hidup, mereka bahkan tidak melihat orang secara utuh. Hal ini membuat wajah mereka menjadi pucat, dan mereka semakin merasa benci. Ayo! Tiba-tiba, lolongan serigala terdengar. Ratusan mata berbinar dan mengelilingi kelompok Cheng Jiu. Frost Wolf, binatang ajaib tingkat kelima. Ia ahli dalam serangan pengepungan dengan sihir es. Ekspresi Zhang Kuang tiba-tiba berubah. Ayo! Serigala yang berukuran bagal dan kuda itu memiliki bulu yang mengkilat dan taring yang menonjol. Saat mereka berteriak, langit cerah tiba-tiba menjadi gelap. Tidak bagus. Ice Cloud Sky. Itu mantra pengepungan terbaik Frost Wolf. Ekspresi Zhang Kuang sangat serius. Wuss! Bang! Bang! Setiap es itu seperti tunggul pohon. Ditambah dengan pengaruh gravitasi, mereka jatuh dari langit, cukup untuk menembus bebatuan dan membelah tanah. Tentu saja, orang-orang ini bukan orang biasa. Bagi seorang prajurit tingkat delapan, sedikit kekuatan serangan ini masih cukup untuk dihadapi. Zhang Kuang menggunakan Wild Wind Palms dan menyerang dari kiri dan kanan. Es tidak bisa menyakitinya sama sekali. Li Xiao Yao, sebaliknya, memiliki gerak kaki yang luar biasa dan menghindari bahaya hanya dengan menghindar. Ha! Wang Bao menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Seluruh tubuhnya seperti baja, sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Estebal itu hancur olehnya. Chen Jiu menganggup diam-diam. Dia tidak bisa tidak memuji tubuh besi Wang Bao. Pada akhirnya, Zhang Xinran memberinya kejutan besar. Awo! Sambil meraung seperti binatang buas, Zhang Xinran membiarkan es-es itu menembus tubuhnya. Dia tidak menghindar, tetapi menghadapinya secara langsung. Menurut pemahaman masyarakat awam, es tersebut cukup kuat untuk menembus bebatuan dan membelah besi. Lemak di bawahnya pasti akan diubah menjadi tusuk dupa. Namun, Zhang Xinran jelas tidak melakukannya. Bang, dengan suara teredam, tubuhnya yang gemuk tenggelam dalam sudut yang luar biasa. Kemudian, dengan pantulan ringan, es yang kuat itu terpental seperti pedang, menabrak es lainnya di langit, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Seperti bola karet, dia memantulkan serangan balik. Kulitnya begitu tebal sehingga membuat Chen Jiu merasa malu. Fatih, apakah ini teknik lemak ilahi bawaan yang kamu praktikan? Dulu, Chen Jiu tidak tahu kegunaan teknik lemak ilahi bawaan. Dia bahkan menertawakannya karena tubuhnya penuh lemak. Dia tidak menyangka lemak memiliki efek ajaib seperti itu. Huff, jangan mengira di bawah kulitku semuanya lemak. Biar ku beritahu, lemak di bawah kulitku juga sangat mengesankan. Zhang Xinran mau tidak mau merasa bangga lagi. Tidak diragukan lagi, dia adalah fokus pertempuran. Tidak ada yang bisa mengabaikannya. Tentu saja, yang benar-benar mengejutkan mereka adalah penampilan Chen Jiu. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia ditakdirkan untuk menjadi bintang Xing Chen yang paling memukau. Bang, Bang, SS itu tidak berhenti menyerang, tetapi seolah-olah tidak akurat, ketika mencapai puncak kepala Chen Jiu, mereka segera berbalik dan melesat ke samping. Bahkan jika dia tidak bertahan, SD Langit tidak dapat mengenai tubuhnya sama sekali. Bos, rencana nekat macam apa itu? Kempat anggota tim itu tidak bisa menahan rasa tercengang dan iri. Gunung-gunung punya rencananya sendiri. Datanglah, kalian semua. Chen Jiu tentu saja tidak akan memberitahu mereka bahwa penggunaan anak-anak dewa yang terlantar menjadi semakin kuat. Mereka dilahirkan untuk menolak sihir. Selama levelnya lebih tinggi dari mereka, mereka tidak akan berani mendekatinya. Dia kebal terhadap semua serangan sihir. Itu benar-benar kemampuan super yang unik. Oke, beberapa dari mereka tidak jauh dari situ. Pada saat ini, mereka membelah semua es dan berkumpul menuju Chen Jiu. Ketika mereka sampai di sisinya, es tidak bisa mengenai mereka, dan mereka hanya bisa menghela nafas lega. Bos, kenapa sepertinya kamu punya rencana spasial yang putus asa? Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh Grandmaster level 4. Wajah Zhang Kuang penuh rasa ingin tahu. Baiklah, ada beberapa hal yang tidak perlu kau tanyakan. Ayo kita pergi dan bunuh serigala-serigala itu. Jangan terlalu jauh dariku. Sambil berbicara, Chen Jiu memimpin tim yang beranggotakan empat orang itu langsung menuju kawanan serigala di samping. Anehnya, serangan ganas dan sembarangan yang bisa menghancurkan segalanya akan langsung menghindar setiap kali mencapai kepala Chen Jiu. Mereka tidak berani mendekati tubuhnya, membiarkan mereka berjalan ke arah Zulang. Ya Tuhan, ini sungguh tidak masuk akal. Sungguh tidak masuk akal. Awalnya, kita harus mengerahkan seluruh tenaga untuk membunuh kawanan serigala Ice Cloud Sky ini. Namun, siapa yang mengira kita akan dapat mencapai mereka dengan mudah? Kawan, tunggu apa lagi? Ikuti aku dan bunuh, Zhang Kuang terkejut. Ia tidak dapat menahannya lagi dan dengan tegas menerkam kawanan serigala di depannya. Bunuh, beberapa dari mereka menyerang satu demi satu, membunuh Frost Wolves level 5 dalam sekejap. 178. Angin berserk membelah langit, telapak tangan Ki yang ganas dari Zhang Kuang menghantam tubuh serigala salju, langsung mencabik-cabiknya dan membunuhnya. Zhang Kuang menjadi semakin bersemangat, dan keadaannya yang mengamuk pun meledak. Tinjunya yang besar menyapu ke segala arah, masing-masing mengubah beberapa serigala es menjadi daging cincang. Pemandangan yang sangat menyedihkan. Telapak tangan yang bebas dan tidak terkekang. Sosok Li Xiaoyao berubah menjadi ilusi. Teknik telapak tangannya sangat kuat. Kemanapun dia lewat, serigala salju akan meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Bor Fajra. Wang Bao bagaikan senjata berbentuk manusia, ganas dan tak tertandingi. Seluruh tubuhnya berlumuran darah saat ia langsung mengebor tubuh serigala es. Ayo, ayo serang aku. Zhang Xinran memiliki perut buncit dan tidak kenal takut. Begitu serigala salju menyerang, dia akan langsung melemparkannya kembali, menyebabkan anggota tubuh serigala salju lainnya patah. Petir menggerakkan empat lautan. Serangan Chen Jiwu sederhana dan tajam. Dengan dia sebagai pusatnya, petir saling berpotongan, dan semua serigala es mengeluarkan teriakan menyedihkan saat mereka berubah menjadi abu. Lebih dari seratus Frost Wolves telah dibantai dalam sekejap oleh kelompok dewa pembunuh ini. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kemenangan telak. Wow, kita telah mendapatkan emas. Inti iblis peringkat kelima dapat ditukar dengan beberapa poin prestasi. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, mereka tidak beristirahat dan langsung mulai menjarah medan perang. Mengizinkan mereka menjarah inti iblis, Chen Jiwu diam-diam mulai menyerapki darah dan jiwa di sini untuk meningkatkan poin prestasinya. Baginya, wilayah naga adalah akademi terhebatnya. Oh, bos, kamu benar-benar bisa menyerapki darah di sini. Chen Jiwu menepuk tanah, dan lampu merah yang tak terhitung jumlahnya menyala. Kidarah di tanah dengan cepat mengering, mengejutkan Sang Kuang dan yang lainnya. Mereka menatap Chen Jiwu dengan ketakutan. Jangan khawatir, aku tidak mengolah ilmu sihir apapun. Aku punya benda rahasia yang bisa mengumpulkan benda-benda ini untuk keperluan lain. Chen Jiwu melihat kekhawatiran mereka dan menjelaskan. Oh, jadi begitulah. Tapi bos, kamu sama sekali tidak boleh menggunakan kemampuan ini di depan orang lain. Jika kamu diperlakukan sebagai kultifator jahat, itu akan mengerikan. Zhang Kuang dan yang lainnya tidak bisa tidak mengingatkannya. Aku tahu. Chen Jiwu mengangguk. Dia tidak waspada terhadap mereka dan bertanya, tidak buruk bagi kita untuk membunuh Serigala dan mengumpulkan inti sihir. Tetapi jika seseorang menggunakan nama membunuh iblis untuk secara diam-diam menyerahkan inti sihir lainnya sebagai imbalan atas jasa, apakah Akademi tidak akan tahu? Bos, disitulah kesalahanmu. Peraturan Akademi sangat ketat. Situasi seperti itu tidak mungkin terjadi. Zhang Xinran dengan santai mengeluarkan inti monster dan berkata, Bos, tolong lihat. Masih ada bekas darah di inti monster ini yang belum memudar. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah inti dari iblis yang baru dibunuh. Oh. Namun, itu tampaknya tidak cukup untuk membuktikan masalahnya. Chen Jiu masih ragu. Bos, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Tapi izinkan aku memberitahumu, binatang iblis untuk setiap misi semuanya berbeda. Terlebih lagi, Akademi memiliki orang-orang yang melakukan statistik. Ingin mendapatkan inti monster ini dalam jumlah besar di waktu yang singkat tidak diragukan lagi mustahil. Zhang Kuang mau tidak mau menjelaskan lagi, bahkan jika ada seorang ahli yang membantu, mereka hanya dapat membunuh iblis-iblis ini. Tetapi jika benar-benar ada seorang ahli yang membantu, maka mungkin jasa Akademi tidak diperlukan. Tidak ada keadilan mutlak dimanapun. Kekuatan pada akhirnya menentukan segalanya. Wang Bao menambahkan. Dimengerti. Chen Jiu mengangguk, tidak ragu lagi. Setelah istirahat sejenak, rombongan terus bergerak maju. Hei, gendut, kenapa kau begitu dekat denganku? Apa kau ingin mencekikku dengan keringatmu? Setelah berjalan sebentar, Chen Jiu segera mengerutkan kening karena jijik. Setelah berjalan begitu lama, Zhang Xinran selalu berada kurang dari satu meter darinya, seolah-olah mereka sangat dekat. Dia benar-benar tidak tahan. Benar, gendut sialan. Kamu sudah besar, tapi kamu sangat dekat dengan bos. Kataku, jangan bilang kamu tertarik dengan bos. Wang Bao pun dengan santai menggodanya. Pandangan orang lain juga cukup ambigu. Bah-bah-bah, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya ingin dilindungi oleh bos. Zhang Xinran mengutarakan pikirannya, menyebabkan yang lain sekali lagi mempertanyakan rencana mutlak Chen Jiu. Boom, saat mereka berjuang untuk menemukan jawaban, getaran keras menyebabkan kelompok itu menjadi serius. Ao, jeritan tajam menyapu hutan belantara. Diiringi getaran yang kuat, 10 ichi field elephants berukuran besar berdiri di depan kelompok tersebut. Gajah padang es memiliki tinggi 30 meter. Tubuh mereka sebening kristal, seolah terbuat dari es suci. Mereka sangat keras dan kuat. Setiap gajah padang es dewasa akan tumbuh menjadi prajurit tingkat 8. Sial, 10 di antaranya. Mereka sangat menghargai kita. Zhang Xinran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk saat dia melihat tubuh besar di depannya. Itu seperti deretan gunung es, megah dan tak tergoyahkan. Ao, gajah padang es tidak membuang waktu untuk berbicara. Mereka menggulung belalai mereka, menarik 10 gunung es, dan membantingnya ke arah Chen Jiu dan yang lainnya. Bang, 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 pergi dan hancurkan mereka. Perintah Chen Jiu. Kelompok itu bergegas keluar, menghindari gunung es dan menyerang gajah padang es. Boom, pertarungan berdarah tak terelakkan. Gajah padang es adalah prajurit tingkat 8, dan mereka sangat kuat dan memiliki pertahanan yang gila. Mereka sangat sulit dihadapi. Boom, 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 Zhang Kuang tidak berani ceroboh. Dia langsung menggunakan tinju berserker untuk menekan salah satu gajah medan es, mencegahnya melanjutkan serangan. Penghancuran fantasi tanpa batas, gerakan kaki Li Xiaoyao sangat menakjubkan. Dia langsung memanjat belalai gajah dan bergumul dengannya. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Bang, bang, tulang berlian Wang Bao bertabrakan dengan belalai gajah. Itu adalah tabrakan yang kuat. Ao, Zhang Xinran yang gemuk ditusuk oleh gading tajam gajah. Tidak hanya dia baik-baik saja, tapi dia benar-benar memantulkan kembali serangan gajah itu dalam sekejap, merobohkan gunung bersalju. Sisanya miliku. Chen Jiu melihat bahwa kelompok itu kesulitan bertarung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memamerkan kekuatannya dan menyapu bersih sekelompok gajah padang es. Ao, belalai seekor gajah ladang es terguling. Chen Jiu meraihnya dan melemparkannya ke langit, menghilang tanpa jejak. Kemudian, Ichi Field Elephant lainnya datang dari belakang. Taringnya yang tajam bisa menembus armor senjata surgawi, tapi Chen Jiu meraihnya dengan tangannya yang besar dan menghentikannya secara tiba-tiba. Retakan. Begitu dia mengerahkan tenaga, dia langsung mematahkan gading gajah tersebut hingga menyebabkan gajah tersebut tergeletak di tanah dengan mengenaskan. Pergilah. Dia menendangnya dengan kakinya yang besar. Bang. Ichi Field Elephant berguling seperti bola karet. Ia menabrak Ichi Field Elephant lainnya dan keduanya jatuh ke tanah dengan luka serius. Hah. Chen Jiu berteriak keras, menghancurkan kantong MP2 gajah. Ia langsung menghadapi serangan itu sambil menunggangi kepala gajah raksasa. Sebuah telapak tangan menusuk, menghancurkan kepalanya, menyebabkannya mati mengenaskan di tempat. Ao, gajah padang es merasa nyawa mereka dalam bahaya. Mereka semua mengembangkan semacam rasa takut terhadap Chen Jiu. 179. Serahkan nyawa kalian padaku. Chen Jiu menunjukkan kekuatannya, membunuh beberapa gajah raksasa dalam sekejap mata. Gajah raksasa lainnya ketakutan setengah mati. Melihat beberapa dari mereka baik-baik saja, Chen Jiu tidak terburu-buru menyelamatkan mereka. Sebaliknya, ia mulai mengonsumsi kidarah gajah satu per satu. Dengan tubuh sebesar itu, jumlah kidarahnya sangat besar. Ini akan menjadi peningkatan besar pada poin prestasinya. Setelah menghisap darah, pertarungan hampir berakhir. Zhang Kuang menggunakan tinju seorang pengamuk untuk menghajar seekor gajah raksasa hingga menjadi daging cincang. Ia juga kelelahan dan terengah-engah seperti seekor sapi. Strategi Li Xiaoyao adalah membunuh seekor gajah dengan banyak semut. Dia juga membunuh gajah raksasa itu dengan tinjunya. Wang Bao bertarung dengan gajah raksasa itu dalam hal kekuatan fisik. Dia memukul gajah raksasa itu hingga mati, dan dia juga mengalami memar di sekujur tubuhnya. Pada akhirnya, hanya pertarungan Zhang Xinran yang masih menemui jalan buntu. Gajah raksasa itu memukul lagi dan lagi, dan terlempar lagi dan lagi. Cederanya tidak serius, tapi tidak ada habisnya. Kedua belah pihak lelah dan berkeringat. Hei, gendut, apakah kamu butuh bantuan? Setelah pertempuran, Wang Bao dan yang lainnya mau tidak mau datang ke depan Zhang Xinran dan mengolok-oloknya. Tidak, jangan pikir aku hanya tahu cara menangkis serangan. Seranganku juga sangat tajam. Lihat saja, Zhang Xinran menolak dengan tidak senang. Dia ingin membuktikan dirinya. Boom, boom. Gajah raksasa itu tidak mati setelah terpental beberapa kali. Namun, saat mereka mengolok-oloknya lagi, gajah raksasa itu tiba-tiba tersedot ke dalam perut Zhang Xinran. Keadaan ini sangat aneh karena tubuh gajah raksasa itu jauh lebih besar dari Zhang Xinran. Namun, saat ini, perutnya sedang dihisap oleh gajah raksasa tersebut, dan seluruh tubuhnya sama sekali tidak berbentuk manusia. Dia ditabrak menjadi pati daging oleh gajah raksasa. Jika mereka tidak mengetahui bahwa kungfunya istimewa, mereka siap mengadakan peringatan untuknya. Om, dengan raungan dari si gendut, gajah itu melesat ke arah gunung es seperti anak panah. Boom, boom, boom. Setelah beberapa kali berguncang, gunung es itu pecah, tetapi gajah raksasa itu tidak muncul lagi. Semua orang dengan hati-hati maju untuk melihat. Gajah itu sudah mati. Kerja bagus, gendut. Chen Kai langsung mengacungkan jempol. Dia tidak bisa tidak menantikan masa depan Zhang Xinran. Ayo, aku sangat lelah. Akhirnya membunuhnya, Zhang Xinran seperti balon kempes, jatuh dengan lembut ke tanah. Seluruh tubuhnya yang berdaging benar-benar rileks. Jika Anda tidak memperhatikannya dengan cermat, Anda tidak akan dapat mengetahui bahwa dia adalah manusia. Eh, apakah wajah Fatih sedikit bengkak? Mata tajam Wang Bao menyadari sesuatu, jadi dia langsung mengakuinya. Apa yang kamu tahu? Kekuatan ayah ini akan meningkat lagi. Tunggu saja sampai aku melampauimu di masa depan, balas Zhang Xinran dengan enggan. Baiklah, berhenti berdebat. Mari kita istirahat dan melanjutkan hidup, kata Chen Jiu. Semua orang bergegas beristirahat dan melanjutkan hidup. Far North Wastelen adalah gurun yang luas. Saat ini, binatang iblis berkeliaran dengan bebas, dan tempat tinggal manusia jarang. Meskipun banyak pahlawan datang untuk membunuh iblis, jumlah orang yang datang masih terlalu sedikit. Setelah setengah hari, mereka masih belum bertemu dengan setengah dari sesama kultifator. Ya ampun, tidak mungkin orang-orang itu mati semuanya kan? Jangan kita lanjutkan, kan? Zhang Xinran bertele-tele dan ingin mundur. Jangan berkecil hati. Ada begitu banyak orang di benua Kiankun. Bagaimana mereka bisa menyaksikan iblis membuat kekacauan dan tidak melakukan apapun? Kata Chen Jiu. Dia sangat yakin bahwa akan ada ahli yang datang untuk membunuh iblis. Bagaimana mungkin kita melepaskan kesempatan yang begitu besar? Setelah semua orang setuju, beberapa dari mereka terus melanjutkan perjalanan. Glacial Tina, Inter Plum Cita, Lunar Bear. Beberapa gelombang binatang iblis lainnya dibantai oleh Chen Jiu dan yang lainnya di tempat, dan mereka memperoleh cukup banyak keuntungan. Siu-siu, tiba-tiba, beberapa bayangan di depan mereka menarik perhatian Chen Jiu dan yang lainnya. Mau tidak mau mereka merasa senang, karena akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang yang berada di jalur yang sama. Hai, saudara-saudara, saudara-saudara. Chen Jiu dan yang lainnya menyapa dengan ramah. Namun, bayangan itu sangat cepat, sama sekali mengabaikan Chen Jiu dan yang lainnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mendesak, mereka langsung lewat dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. F. Cek, apa yang terjadi? Bukankah itu terlalu kasar? Beberapa dari mereka secara alami mengutup dan memarahi. Rumbel, selanjutnya, tanah berguncang, dan beberapa dari mereka tidak bisa tidak menyadarinya. Mereka menunduk dan segera mulai mengumpat, Nak, bajingan itu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi nanti, atau aku akan mengulitimu hidup-hidup dan mencabut uratmu. Bos, ini adalah pasukan banteng tanduk panjang dataran utara. Mereka dapat meratakan gunung dan sungai, serta menghancurkan dinasti. Ayo cepat dan lari, Zhang Kuang buru-buru menyarankan dengan wajah muram. Banteng tanduk panjang dataran utara berukuran sangat besar. Masing-masing dari mereka seperti gunung kecil, buas dan kuat. Meskipun mereka hanya berada di level ke-8, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Beberapa dari mereka tidak akan takut, tapi ratusan, ribuan. Chen Jiu memandangi pasukan Longhon Bull yang sangat banyak dan tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Jika seorang Grandmaster menghadapi kelompok binatang ini, dia mungkin akan diinjak-injak sampai mati hidup-hidup. Larilah. Jika kita masih hidup di masa depan, kita akan bertemu lagi saat kita kembali ke Akademi. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Chen Jiu tidak mencoba untuk bersikap berani dan dengan tegas memberi perintah untuk melarikan diri ke arah yang berlawanan. Kecepatan Chen Jiu tak tertandingi. Bahkan jika dia tidak menggunakan sayap naganya, dia tetap akan meninggalkan yang lain dalam debu. Namun, melihat tubuh gemuk Zhang Xinran, dia benar-benar khawatir. Dia tidak punya pilihan selain bergegas dan menolongnya. Namun, dia jelas meremehkan banteng tanduk panjang dataran utara. Sekelompok banteng lainnya malah menyerbu dari arah lain. F.C., saat ini, hanya makian yang terdengar. Jika mereka tidak segera melarikan diri, mereka pasti akan dibunuh oleh mereka. Mari kita berpencar dan mengalihkan perhatian mereka. Chen Jiu melepaskan Zhang Xinran dan menyerang Longhon Bulls. Menyapu Longhon Bulls, dia menarik perhatian banyak dari mereka. Mereka berempat memanfaatkan kekacauan itu untuk berpencar. Langit membelah bumi, bumi terbelah, dan guntur mengguncang keempat lautan, demi menciptakan ruang yang cukup bagi mereka, Chen Jiu mengerahkan seluruh kekuatannya dan membunuh hingga langit berubah gelap. Dukungan kekuatan asalnya yang tak terbatas dan kemampuannya untuk membunuh seketika membuat banyak kumbang tanduk panjang gemetar ketakutan. Naga terbang meninggalkan tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak ragu menggunakan kuali naga terbang untuk mengintimidasi banteng tanduk panjang. Mu, Chen Jiu melihat kesekeliling gerombolan kumbang tanduk panjang yang tak berujung. Dia tidak ingin bertarung. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi sepasang sayap naga dan terbang ke langit. Dia berputar-putar di udara, tetapi tidak menemukan jejak rekan-rekannya. Dia tidak punya pilihan selain menemukan tempat yang aman untuk mendarat. Zhang Kuang, Li Xiaoyao, Zhang Xinran, Wang Bao, ku harap kalian hidup dengan baik. Jangan mengecewakanku, Chen Jiu berkata dalam hati. Dia juga sangat mementingkan mereka. Setelah beristirahat sejenak, Chen Jiu menemukan arah dan terus melangkah lebih dalam. Tempat berdarah ini adalah tempat terbaik baginya untuk melaksanakan rencana besarnya. 180. Ao, semakin dalam mereka masuk, semakin berbahaya tempat itu. Kekuatan ilahi Chen Jiu sangat mencengangkan, dan dia memiliki banyak kartu truf untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan demikian, dia mampu membunuh iblis berulang kali, mendapatkan banyak poin prestasi. Raungan. Seekor harimau terbang yang kuat terbang melewatinya, meraih sepotong daging Chen Jiu. Untungnya, dia bereaksi tepat waktu dan segera bersembunyi. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Bahaya mengelilinginya. Ada beberapa insiden berbahaya serupa. Pada akhirnya, Chen Jiu tidak bisa menahan gemetar saat dia berjalan. Jika dia bertemu dengan binatang iblis tingkat Sein, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bersembunyi. Namun meski begitu, Chen Jiu tidak menyerah. Ini adalah medan perangnya, dan dia harus mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan poin prestasi yang cukup. Menyelamatkan Mulan sangatlah mendesak. Rumble. Tiba-tiba, pertarungan di depannya menarik perhatian Chen Jiu. Yamata Noorochi, seorang mutan dari zaman kuno. Ia memiliki delapan kepala dan delapan ekor, dan tubuh yang besar. Ini sangat aneh. Delapan kepala bergerak bersama, dan delapan ekor menyapu, mengepung beberapa orang. Tidak ada yang bisa melepaskan diri. Kekuatan jahat yang kuat menyebar, dan kabut beracun dipancarkan, mengikis semangat orang-orang. Itu sebenarnya Yamata Noorochi. Chen Jiu merasa ngeri. Menurut legenda, karena penampilannya yang buruk, ia tidak akan pernah bisa berubah menjadi naga. Jadi, ia memiliki dendam dan kejahatan yang besar. Sekarang tampaknya itu benar. Adik Lianer, jangan khawatir. Dengan tim Zheng Jun yang melindungimu, kami pasti akan mampu menghancurkan jiwa ular itu dan membawamu keluar. Di tengah delapan kepala itu berdiri dua orang. Mereka adalah seorang wanita cantik dan seorang pria tampan. Eh, Zhao Lianer, itu dia. Kalau orang lain, Chen Jiu mungkin tidak akan peduli. Menghadapi ular sebesar itu, dia mungkin akan pergi begitu saja. Tapi saat melihat Zhao Lianer, dia tidak bisa bergerak. Jika dia dalam bahaya, bagaimana dia bisa hanya berdiam diri dan melihatnya mati. Iya, di dalam hatinya, Chen Jiu merasa berhutang budi pada Zhao Lianer. Jika dia bisa menyelamatkan nyawanya, maka dia akan bisa membalasnya dengan hati nurani yang bersih. Meskipun pertempuran itu menemui jalan buntu untuk sementara waktu dan kedua belah pihak tampaknya berimbang, Chen Jiu dapat melihat bahwa Yamata Noorochi tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Mustahil bagi spesies kuno untuk memiliki kemampuan biasa seperti itu. Roar, berikan aku gadis murni itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Yamata Noorochi tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia dan menuntut. Huff, dasar ular jahat. Konon katanya kau sudah memakan perawan sejak zaman dahulu kala. Siapa yang tahu berapa banyak gadis yang mati di perutmu? Hari ini, pasukan raja yang adil akan menegakkan keadilan atas nama surga. Kami pasti akan membunuhmu di sini, kata pria di tengah, wajahnya dipenuhi amarah. Haha, kalian yang lemah ingin berurusan denganku, Yamata Noorochi. Kalian pasti sedang bermimpi. Mati. Yamata Noorochi memiliki delapan kepala dan sepertinya memiliki delapan pikiran. Sambil tertawa, salah satu dari mereka membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba menelan salah satu pria tersebut. Seni sihir yang surgawi. Pria itu secara alami luar biasa. Dia segera berkomunikasi dengan Yanki Surgawi dari segala arah dan mengubah dirinya menjadi matahari yang terik. Itu mempesona dan mempesona ke segala arah. Seolah-olah matahari telah kembali ke bumi dan hangatnya musim semi telah kembali ke dunia. Raungan. Namun, matahari surgawi menghilang sepenuhnya dengan mulut berdarah. Ular berkepala delapan benar-benar mengabaikan serangan pria itu dan menelannya ke dalam perutnya. Kau mencari kematian. Kau bahkan berani menelan matahari. Mari kita lihat bagaimana licong yang memanggangmu. Menghadapi situasi berbahaya ini, pasukan raja yang bertindak patuh sama sekali tidak khawatir. Gul, Yamata Noorochi menelan bola cahaya yang perlahan mengalir ke perutnya. Panasnya seperti matahari. Memang benar, lampu merah dan asap putih mengepul dari salah satu kepala Orochi. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Saat bola cahaya sampai di persimpangan tubuh Orochi, seolah-olah bola itu bertemu dengan air laut dewa. Dengan suara mendesis, padam tanpa ada suara apapun. Chong Yang, setelah beberapa kali menangis sedih, semua orang tahu bahwa licong yang telah berubah menjadi nanah. Haha, sejak zaman dahulu, aku, Yamata Noorochi, telah menelan langit dan melahap bumi. Aku paling suka memakan manusia. Aku sudah memakan semua jenis manusia yang kuat. Dia hanya menghangatkan perutku. Yamata Noorochi mulai bersikap sombong lagi. Sialan. Bunuh dia. Ria yang berada di tengah tidak tahan lagi. Dia menyerang di tempat. Singchen langit mempesona, juga seribu anak panah. Sisel, cahaya bintang berhamburan ke bawah. Dingin dan sunyi. Waktu seakan berhenti. Begitu mengejutkan hingga sulit untuk bergerak. Swatch, cahaya bintang memadat dan berubah menjadi panah tajam. Mereka menembus awan dan melesat ke laut. Mereka jatuh dari langit seperti meteor dan menyapu langsung menuju Yamata Noorochi. Uff, sisik ular itu memantul kembali. Kekuatan pertahanannya luar biasa. Namun, tak dapat dipungkiri, ada noda darah di tubuh Yamata Noorochi. Roar, Yamata Noorochi menjerit dan berteriak kaget. Dia adalah master di alam ketiga dari alam Grandmaster. Dia telah menguasai beberapa aturan waktu di dunia. Sisel, cahaya mengalir keluar dari tujuh kepala Yamata Noorochi dan berkumpul di kepala di tengah. Raungan, Yamata Noorochi meraum dengan ganas. Waktu dan ruang berada dalam kekacauan. Yamata Noorochi menerobos kendali waktu dan menyapu gelombang ki jahat ke segala arah. Angin dan guntur saling terkait, dan langit dan air menyatu menjadi satu. Itu sangat mengerikan. Ini, kekuatan yang sangat kuat. Chen Jiwu terkejut. Dia mau tidak mau menyembunyikan dirinya dengan cincin sembilan naga. Menyaksikan pertarungan antara yang kuat telah memberinya pemahaman tertentu tentang alam Grandmaster. Tujuh jejak asal mewakili tujuh alam dari alam Grandmaster. Alam pertama, penelusuran surga, adalah mengendalikan ki langit dan bumi yang sesuai dan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyerang dan menekan lawan. Itu sangat kuat. Alam kedua, penelusuran bumi, tidak hanya dapat menyebabkan meledaknya ki langit dan bumi seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan penambahan ki langit dan bumi lainnya, sehingga menjadikannya lebih kuat. Alam ketiga, penelusuran waktu, adalah kontrol waktu yang halus. Ia bisa menggunakan ki langit dan bumi untuk menciptakan area waktu terlarang. Itu digunakan untuk membunuh lawan berlevel rendah. Awalnya, Yamata Noorochi hanya berada di alam kedua dari alam Grandmaster. Seharusnya ia tidak memiliki kekuatan sedikitpun untuk melawan pemuda itu, namun secara tak terduga ia telah maju. Kini, kedua belah pihak tidak bisa menggunakan waktu untuk menekan lawan. Pertempuran berdarah sesungguhnya baru saja dimulai. Ular iblis yang luar biasa. Ambil tinju Raja Sturgawi Matahari dan bulan Xingchen milikku. Pemuda itu sangat marah. Di tengah guntur dan kilat, tinjunya mengguncang dunia. Dengan semburan qi Xingchen, dia langsung memukul kepala ular di tengahnya. Boom! Kepala ular itu melakukan serangan balik. Ria dan ular itu bertarung bersama. Dunia gelap dan ledakannya memekakkan telinga. Pertarungan keduanya bisa dikatakan telah mempengaruhi dunia, mengguncangnya. Peri, jangan khawatir. Kapten kita pasti akan membunuh ular ini dan menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Lima orang yang tersisa dengan tegas melindungi Zhao Lian, R dan menantikannya. Terima kasih telah menonton!